Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Lee Joon-ho adalah artis Korea yang saat ini disibukkan dengan drama barunya The Red Sleeve. Ia memerankan karakter putramah kota yang bernama Yi San. Dan di video kali ini, saya akan memberikan fakta menarik mengenai aktor ini. Tanpa menunggu lama lagi langsung saja, ini dia. 12 fakta menarik mengenai aktor Lee Joon-ho yang dirangkum dari beberapa sumber. Kelahiran Lee Joon-ho lahir pada 25 Januari 1990 dan saat ini berumur 31 tahun. Merupakan seorang idol Lee Joon-ho merupakan anggota dari grup populer 2PM. yang debut di tahun 2008. Hal ini cukup mengujudkan sebagian orang karena kemampuan aktingnya sebagai aktor. Mengikuti ajang superstar survival pada tahun 2006. Sebelum debut, Lee Joon-ho mengikuti ajang superstar di tahun 2006 dan berhasil keluar sebagai pemenang. Berkat itu, ia menjalin kontrak dengan JYP Entertainment dan berhasil mengalahkan 6500 kontestan untuk bergabung dengan grup 2PM. Produser cerdas Tak hanya menyanyi dan menari, Lee Joon-ho juga dikenal sebagai produser. Ia telah memproduksi beberapa lagu 2PM dengan bahasa Jepang yang merupakan bahasa yang ia kuasai. Debut acting Sukses dalam dunia musik, Joon-ho pun melebarkan sayapnya di dunia acting. Lee Joon-ho memulai debut di film thriller yang berjudul Cold Eyes tahun 2013 bersama aktris Han Hyo-ju. Membintangi Drama Tahun 2016 Sukses membintangi film layar lebar, Lee Joon-ho mulai membintangi drama di tahun 2016 yang berjudul Memory. Menjadi pemeran utama dan meraih kesuksesan besar. Di tahun 2017, Lee Joon-ho akhirnya menjadi pemeran utama di drama Good Manager bersama aktor Nam Kung Min. Drama ini berhasil meraih rating tinggi saat penayangannya. Lee Joon-ho dan Nam Kung Min sendiri berhasil mendapatkan best couple di KBS Award bekat bromance yang mereka tunjukkan di drama itu. The Red Sleeve adalah drama pertamanya Usai Wamil. Lee Joon-ho mendapat tawaran The Red Sleeve saat ia masih menjalankan wajib militernya. Joon-ho sendiri resmi keluar pada tanggal 20 Maret. Hal ini pun menjadikan The Red Sleeve adalah drama pertamanya setelah wajib militernya. Membintangi Musik Video Bersama Aktris Kim Sohyeon 1 November lalu, grup 2AM telah kembali setelah 7 tahun pakum. Lee Joon-ho dan aktris Kim Sohyeon pun membintangi musik video tersebut sebagai sepasang kekasih. Hal ini membuat penggemar berharap agar mereka bisa bertemu dalam drama. Sering Viral Berkat Fancam Fancam adalah video K-pop yang biasanya berfokus pada satu idola saat mereka menampilkan lagu tersebut. Lee Joon-ho sendiri sering viral berkat beberapa fancam. Ketampanan dan ekspresi wajah yang ia tampilkan sering menjadi pembicaraan di kalangan netizen. Bukan satu atau dua kali, Lee Joon-ho sangat sering viral berkat penampilannya dan bahkan sempat membuat lagu 2PM My House menjadi terkenal setelah 5 tahun dirilis. Pecinta Kucing Selain berparas tampan, Lee Joon-ho juga dikenal sebagai Pecinta Kucing. Ia kadang memungut kucing-kucing dari jalanan dan memeliharanya. Lewat Instagramnya, Lee Joon-ho sering mengunggah foto kebersamaannya dengan kucing-kucingnya. Meraih Pujian Besar Berkat Acting-nya di The Red Sleeve Hanya beberapa idol yang mencuri perhatian berkat akting mereka. Salah satunya adalah Lee Joon-ho. Joon-ho sendiri sudah lama menerima pujian berkat aktingnya di beberapa drama dan film. Namun di drama The Red Sleeve ini, Lee Joon-ho hampir tak dianggap idol karena bakat aktingnya yang setara dengan para aktor. Seperti yang diketahui, drama sejarah adalah drama yang diperlukan kemampuan lebih dibandingkan drama modern. Di drama ini, Joon-ho berhasil membuat para penonton merinding berkat intonasi, pengucapan dialog, dan aktingnya. Oke, itu dia beberapa fakta menarik mengenai aktor Lee Joon-ho. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!